Pak Jokowi ada di fase ini. Dia mau jadi negarawan atau menjadi orang yang menyimpangkan konstitusi. Dia pilih mana? Dan Pak Jokowi harus ingat. Bang, segala suatu itu kita ini dilindungi oleh undang-undang termasuk kebebasan berbicara. Yes, yes. Kebebasan kita untuk melakukan kritik kita juga dilindungi juga, kan? Betul. Nah, makanya itu kalau saya sih dulu-dulu itu agak ini sebenarnya gitu ya. Agak boin acara ini sudah mulai agak malas. Stand up. Padahal saya itu orang yang pertama dulu yang stand up komedi itu tahun 2004. Di RCTI itu sudah menyebut nama Pak SBI, Ibu Megawati. Berani saya dulu gitu ya. Tapi kemarin-kemarin itu kurang berani karena banyaknya buzzer dan sistemnya. Nah, akhirnya sekarang buzzernya sudah pecah, baru saya berani. Kenapa, Dayewel, di konstitusi kita, publik boleh berbicara sesuka pikiran dan hati nurani. Kemerdekaan, berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Kenapa dijamin? Karena kita pemilik daulat. Kita rakyat. Undang-undang dasar yang menjamin kedaulatan kita. Kenapa kemudian penyelenggaraan negara tidak boleh menggunakan hati nuraninya dalam melihat kritik publik, lalu memenjarakan mereka? Karena mereka memiliki alat kekuasaan. sifat kekuasaan itu, kalau sudah punya power, punya kekuasaan, menyimpang. Tidak senang sama Iwalsasra. Cut. Ferry, Amsari, cut. Kenapa mereka mudah? Karena punya alat kekuasaan. Sementara kita cuma punya omongan, tidak punya alat kekuasaan. Sehebat-hebatnya kritik kita, itu tidak akan merusak fisik mereka. Mengurangi kekuasaan mereka. Kita hanya mampu bicara. Jadi, konstitusi sudah mengatur. Anda pemilik kedaulatan, Anda berhak mengkritik, menyampaikan apa yang Anda pikir benar kepada kekuasaan. Anda yang punya kekuasaan, meskipun Anda punya hak bicara, tetapi Anda tidak boleh menggunakan perasaan Anda terhadap rakyat Anda dan menggunakan alat kekuasaan untuk menyikat mereka. Nah, ini terbalik-balik. Ini boleh melibatkan perasaan terhadap perkataan rakyat, menggunakan alat kekuasaan, dan menghilangkan hak konstitusional mereka. Ini juga akhirnya takut akibatnya kedaulatan hilang lama-lama ditindas. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Sehingga anaknya tidak bisa maju jadi presiden di masa depan, anak kekuasaan yang bisa maju. Saya pernah cerita itu, ini kalau boleh dilanjutkan, dulu ada satu stasiun TV bicara, diskusi. Saya bilang, pelanggaran konstitusional terkait kasus ini ada dulu saya sudah sampaikan. Isinya kurang lebih begini, kalau ada guru TK dimanapun di Indonesia ini, tanya ke anak TK-nya, anak-anak, kalau besar mau jadi apa? Lalu anak-anak TK-nya, mau jadi presiden, Bu? Mau jadi WAPRES, Bu? guru TK-nya harus menghentikan cita-cita mereka sebelum mereka terlanjur bermimpi. Hentikan mimpimu, nak. Karena sekarang sudah ada dinasti dan ambang batas penjalanan presiden. Karena itu yang akan merusak cita-cita anak Indonesia melihat konstitusi kita. Mereka boleh bermimpi setinggi-tingginya, dan konstitusi berhak mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Tidak boleh hanya mimpi anak presiden. Karena itu pasti tidak adil. Ya, berarti kasihan Bonika Susan itu ya. Lagunya jadi tidak laku lagi ya. Yang jadi presiden udah terlalu muda sekali. Itu Susan itu kelihatan betul umur kita ya. Nah kita kan selama-selama. Ini walaupun yang menontonnya juga banyak kan Gen Z gitu kan, millennial juga. Nanti mereka tinggal googling kan kalau nggak tahu Bonika Susan, oh ini. Susan, lagu cita-citaku. Cita-citaku gitu ya. Ya benar, kan anak muda sekarang itu pingin suatu proses jadi jangan terlalu mudah ya. Sebenarnya mudah ya. Karena bapaknya seseorang posisi penting. Kemudian anaknya juga dengan sangat mudah sekali. Tapi gini, kita itu dalam pembukaan undang-undang dasar itu ya. Undang-undang dasar negara kita gitu. Itu disebutkan bahwa salah satu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya juga sebagai seorang komedian itu itu saya pegang. Dalam materi itu saya kan menghindari materi yang apa ya, yang jorok. Pokoknya ada unsur mencerdaskan lah, mencerahkan seperti itu. Tapi yang saya bingung adalah kekuasaan itu. Benar gak Bang Ferry? Kekuasaan itu justru bisa menghilangkan kecerdasan. Kenapa? Karena saya melihat banyak politisi yang saya kagum, hebat, ya pendidikannya oke-oke lah. Tapi dalam kasus seperti ini, saya mikir loh, kok komentarnya begini gitu. Alat ukur demokrasi itu gampang. Demokrasi konstitusional itu gampang. Di kampus saya itu ada plakat berisi pandangan pakar-pakar. salah satunya ada kayaknya plakat itu sudah diturunkan. Tapi saya ingat, katanya begini, ciri-ciri demokrasi itu sederhana. Kalau kemudian pemerintah takut kepada rakyat, maka itulah demokrasi. Tapi kalau kemudian rakyat takut kepada pemerintah, itulah otoritarianisme. Kita timbang-timbang deh sekarang. Kita negara demokrasi atau menuju otoritarianisme? Ketika sesuatu yang kita anggap benar kita sampaikan, lalu dipenjarakan, kemudian cita-cita kita dihentikan, kita ragu pencerdasan-percerdasan kepada publik kita sampaikan, kita demokrasi atau tidak atau sedang menuju otoritarianisme? Ketika kita menuju otoritarianisme, yang wujud itu bukan kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil, tapi kedaulatan keluarga-keluarga elit. Jadi, berjuisme gaya baru lah ya, dengan bentuk dan model-model kekiniannya. Dan saya merasakan itu ya, kenapa kalau YouTube isinya anak presiden iklannya banyak, begitu ya, badal YouTube-nya baru muncul, isinya seolah-olah memberikan pendidikan politik, tetapi kok hanya mengarah kepada kelompok tertentu, sementara YouTube-YouTube media informasi lainnya yang berseberangan terbatas, apa alurnya dilarang, katakanlah begitu ya. Ini kan melihatkan bagaimana kekuasaan itu menggunakan tangannya kemana-mana. Dan anak presiden juga harus sadar bahwa negara ini bukan hanya untuk anak presiden. Dan kalau mereka orang baik, punya kesedaran politik tingkat tinggi, mereka harus memperbaiki bapaknya juga. Bahwa saya memang anak bapak saya, tetapi saya bisa melaksanakan jalur politik saya sendiri dengan tetap mematuhi konstitusi dan aturan lain yang ada. Nah, sayang saya tidak lihat di diri Gibran. Ada kemarahan di diri dia sendiri yang belum terselesaikan, yang mau dia buktikan kebanyak orang. Padahal semua orang tahu tanpa bapaknya, tidak mungkin Gibran bisa maju. Siklus politik itu sudah bisa kita pahami dan lihat sendiri. Mana mungkin partai sebesar Golkar bisa tunduk seolah-olah tidak punya calon mumpuni menyerahkan suara mereka untuk anak presiden. Mana mungkin? Ini logika sederhana kita saja. Mari kita fair-fair. Nah, sekarang malah digiring ya. Giringnya begini. Anda boleh tidak suka dengan Gibran. Kalau tidak suka, jangan pilih. Ini bukan soal tidak suka Gibran. Ini main sudah tidak benar. Kalau Anda betul-betul demokrat sejati, mestinya kita menghormati aturan main. Jadi, jangan seolah-olah kita digiring ke soal-olah kita ini tidak senang. Saya baik-baik saja dengan Gibran tidak pernah ada masalah. Tidak pernah main bola bareng-bareng juga. Dia tidak pernah sliding tackle saya. saya tidak pernah sliding tackle dia. Tetapi ini karena aturan mainnya diganggu. Dan kita tahu semua ini soal siapa dan kenapa. Nah, kalau kita mendiamkan suatu saat kita akan dibungkam dengan kekuasaan yang kian besar dan kian merusak. Ya, ini kan juga bagian partisipasi kita dalam pendidikan politik gitu ya, Daferia. Kenapa begitu ya? Karena kalau ini menjadi satu contoh kemudian, oh pernah kok contoh suksesnya seperti itu. Akhirnya lalu itu mengikuti gitu ya. Betul. Ya, misalnya sekarang yang maju itu adalah Gibran. Kutanya Pak Jokowi ya kan. Terus nanti jadi wakil presiden mungkin dua perode maju jadi presiden dua perode. Terus menerus itu. Tidak. Karena tabiat politik itu menular. Kalau dia bermasalah, dia menular. Dia akan diikuti oleh contoh-contoh yang lain. Nah, oleh karena itu ada konstitusi dipagarinnya supaya tidak menular, tidak melewati batas. Ada azaz politik yang dipahami banyak orang. Kurang lebih universal lah. Yang bilang Lord Acton namanya. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi, sifat kekuasaan itu memang cenderung menyimpang. Sementara kekuasaan yang absolut pasti dan pasti menyimpang. jadi, kekuasaan kalau tidak dibatasi, dia akan menjadi absolut. Ketika dia absolut, dia akan menyimpang, tidak peduli aturan main, labrak sana-sini yang pastikan dia dan keluarganya berkuasa terus-menerus. Kalau, itu sebabnya kita memberikan titel ya, kepada orang yang melewati penyimpang, potensi penyimpangan kekuasaan itu sebagai negarawan. rata-rata mantan presiden itu disebut negarawan. Karena dia sudah melewati fase itu. Dan begitu dia akan menjadi negarawan, dia akan selalu digoda. Lanjut atau tidak? Berkuasa terus atau tidak? Menyimpan kekuasaan atau tidak? Nah, Pak Jokowi ada di fase ini. Dia mau jadi negarawan atau menjadi orang yang menyimpangkan konstitusi? Dia pilih mana? Dan Pak Jokowi harus ingat, sepanjang-panjangnya kekuasaan dia akan berakhir. Pasti, seburuk-buruknya dia menutupi sejarah penyimpangan ini, suatu waktu anak cucu kita akan membicarakan bagaimana kekuasaan di rezim dia disimpangkan. Ini sudah bagus sekali untuk kalimat penutup. Jadi saya gak nanya lagi. Jadi Pak Fri, terima kasih ini sudah ikut cawe-cawe. Mudah-mudahan ini bisa memberikan juga inspirasi mencerahkan pada publik yang menyaksikan cawe-cawe ini. Cawe-cawe politik dilarang cawe-cawe ini yang benar. Cawe-cawe ini yang benar. Jadi cawe-cawe yang benar. Kita main cawe-cawe yang suka cawe-cawe. Yang cawe-cawe di cawe-cawe. Saya Igo Sasra, sampai ketemu di cawe-cawe berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.